teman-teman sebentar lagi bakal live ngebahas bersama dari petrema beasiswa YBM Brilian untuk ngebahas tentang mempersiapkan gimana sih mempersiapkan cita-cita ya jadi semua berhak buat ngebihler sehapkan kami duga sehapkan kami Terima kasih sekali lagi pada Semoga teman-teman bisa menerima manfaat yang dilaksanakan Mendapatkan perkah dari Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Supaya bagaimana kita bisa menjadi Situa yang berprestasi Apalagi teman-teman disini banyak yang masih pada Menengah atas Jadi harapannya nanti dengan adanya Webinar ini bisa memberikan Motivasi untuk teman-teman Dan melanjutkan kepercuan Terima kasih Pak Adi Selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu Yang pasti nyalakan teman-teman Ada yang tahu gak Kita mau ngapain Kalau tadi udah sambutan Selanjutnya kita akan mendengarkan Materi yang luar biasa Dari pembicaraan kita yang keren banget nih Tadi dari teman-teman Udah ada yang feel Pembicaraan kita pada hari ini Adalah Mbak Birol Oke ada Terima kasih Terima kasih Pak Adi Halo Alhamdulillah sehat Ini kayaknya teman-teman wajahnya Sehat semua nih Masih pakai seragam aja Langsung join ya Adik Siti Luar biasa nih Emang adik-adik penerima Biasiswa ini Siap-siap Biasiswa ini Terima kasih insya Allah sudah siap sangat siap hai 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 Terima kasih banyak di Siti Baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Senang sekali pada siang hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya Dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Kalau teman-teman lagi di ICU pasti gak bisa ikut ya Jadi semuanya sehat walafiat Dan bisa sama-sama belajar ya pada siang hari ini Paling senang ketemu ade-ade SMA nih jadi berasa muda Dan ini aduh warga Bogor saya siapa warga Bogor Saya lagi di Bogor nih loh Enggak saya di Gunung Sindur Ya warga Jaksel saya deket Jaksel juga tinggalnya di BSD Jadi ya ini ya udah semuanya saya siapa Dan seluruh teman-teman dari seluruh Indonesia Luar biasa ade-ade semuanya Baik teman-teman pada bagian siang hari ini Mbak Birul diminta untuk sharing nih teman-teman Tentang gimana sih merencanakan kehidupan Soalnya hidupnya insya Allah masih panjang ya Masih panjang jalannya Lagi SMA masih kuliah S1 Nanti kok mau lanjut S2 lagi S3 Wah masih panjang banget perjalanannya Nah gimana makanya untuk merencanakan itu gitu ya Nah Mbak Birul akan sharing nih ke teman-teman semuanya Judulnya berat nih Life Planning Strategies Gimana nih To face the future challenge Karena tadi seperti disampaikan Pak Adi Challenge-nya di zaman dulu sama zaman sekarang beda ya teman-teman Bahkan cita-cita zaman dulu sama zaman sekarang beda Gak ada zaman nenek kita dulu cita-citanya jadi youtuber ya kan Sekarang banyak ya teman-teman youtuber cita-citanya itu Apa namanya pendapatannya mengalahkan CPNS ya Jadi maksudnya zaman dulu belum ada sekarang ada Bahkan teman-teman 10 tahun yang akan datang nanti Prediksinya McKinsey Company Itu salah satu konsultan bisnis ya teman-teman Di seluruh dunia dan Mbak Birul pernah dapet biasiswanya Dari McKinsey Company Nah itu apa namanya prediksinya 10 tahun yang akan datang nanti Itu 10% pekerjaan itu belum diketahui sekarang Bayang gak teman-teman Jadi kalau zaman sekarang kita ada youtuber dan macam-macam Zaman kita SD dulu kan gak kepikiran Mau cita-cita jadi influencer Gak kepikiran misalnya teman-teman Tapi sekarang ada Nah nanti 10 tahun lagi itu gak ngerti lagi Ada profesi apa lagi yang zaman dulu Dan sekarang gak ada Besok ada Kayak misalnya ada supir gojek Macem-macem dulu gak ada ya kan teman-teman Shopee food macem-macem Sekarang jadi ada Nah itu dulu yang kita gak kebayang Jadi ada Nanti 10 tahun yang akan datang lagi Akan banyak profesi-profesi baru Yang sekarang gak ada Tapi nanti ada Apa itu gak ngerti Pokoknya gak ngerti Tapi diprediksi akan ada Nah makanya itu Kita kalau juga harus punya cita-cita apa dong kak Nah itulah makanya kita perlu diskusi hari ini ya teman-teman Karena gimana nih Harus belajar apa dong Kalau nanti ternyata kita udah capek-capek belajar Taunya di zaman itu pekerjaannya udah gak dibutuhin lagi misalnya Karena sudah digantikan dengan robot misalnya Nah nanti kita akan bahas sama-sama ya teman-teman Oke Slide Mbak Biru bergeser gak ya Dek Siti? Bergeser ya Oke Tadi sudah dibajakan dulu Dek Siti ya Tentang apa namanya Sifin Mbak Biru Oke Ada beberapa poin yang pengen Mbak Biru bahas hari ini Tentang bersyukur Terus kenapa sih penting untuk bermimpi dan punya planning Penting gak sih harus kuliah Jadi teman-teman kan ada yang pengen habis lulus SMA Kayaknya pengen nikah aja deh Jangan deh teman-teman Ya apa namanya Ada masih perjalanan yang panjang Apakah perlu kuliah Atau sebaiknya langsung bekerja Atau seperti apa Nanti Mbak Biru insya Allah akan ceritain Karena Mbak Biru udah melalui masa-masa itu semua ya teman-teman Terus gimana Kak Kalau misalnya kita udah coba sesuatu Tapi gagal misalnya Gimana caranya untuk menghadapi itu gitu ya Oke Kita nanti akan bahas sama-sama Nah yang pertama bersyukur Mbak Biru mau ucapin selamat dulu nih Buat teman-teman penerima beasiswa brilian Selamat ya teman-teman Tadi banyak banget yang daftar Dan teman-teman yang kepilih Saya juga alumni penerima beasiswa soalnya teman-teman Jadi Mbak Biru dari zaman dulu banget gitu ya Kayak teman-teman pas SMA udah dapet beasiswa Kuliah S1 lanjut dapet beasiswa lagi S2 beasiswa lagi gitu ya Dan mohon doanya nih teman-teman Mudah-mudahan S3 setelah ini berangkat dapet beasiswa lagi Jadi teman-teman sekarang Lagi di fase Mbak Biru dulu Zaman SMA dapet beasiswa Mudah-mudahan nanti habis ini kuliah S1 dapet beasiswa lagi S2 dapet beasiswa lagi S3 dapet beasiswa lagi Amin ya kan teman-teman Cuman ya itu tadi Itu harus dipersiapkan dan harus diperjuangkan Kenapa? Karena banyak banget yang apply beasiswa teman-teman Yang daftar beasiswa banyak banget Makanya nanti akan dipilih Siapa nih yang layak dapet Nah teman-teman disini orang-orang yang tertilih Makanya harus bersyukur ya Oke Nah dan teman-teman Gak semua orang ya teman-teman bisa merasakan pendidikan SMA Ya di Indonesia ini Dikit ya lulusan SMA termasuk dikit Meskipun semakin tahun jumlahnya semakin meningkat gitu ya teman-teman Dan masih banyak pekerja di Indonesia yang lulusan SD Makanya kenapa kalau teman-teman sering membaca peta tenaga kerja Indonesia Salah satunya misalnya yang jadi TKE di luar negeri Kenapa ya sering banget dapat penganiayaan misalnya dan sebagainya Salah satunya karena faktor pendidikannya teman-teman Ya gimana skillnya hanya misalnya bersih-bersih rumah Menjaga anak Tapi gak punya kemampuan relasi yang bagus Networkingnya gak punya Gak punya kemampuan untuk berbahasa yang bagus Gak punya ijazah yang tinggi Sehingga dia bisa daftar di misalnya perusahaan yang bagus Tapi akhirnya jadi apa dan pembantu rumah tangga dan sebagainya Akhirnya bisa dianiaya dan sebagainya Karena salah satunya faktor pendidikan Nah itu yang menjadi concern pemerintah Indonesia Makanya kemudian banyak banget ada biasiswa sekarang di Indonesia teman-teman Ya dan Mbak Biru pernah punya usaha ya Sebelum ini pernah punya usaha restoran itu Pas Mbak Biru ngobrol-ngobrol pikir Mbak Biru Zaman sekarang udah gak ada dong lulusan SD Ternyata pas Mbak Biru wawancara ke karyawan-karyawan yang daftar di Apa namanya restoran Mbak Biru waktu itu Masih banyak loh yang lulusan SD padahal seusia teman-teman kayak gitu Tapi gak bisa lanjut SMA Makanya teman-teman bersyukur banget Sudah sampai di jenjang SMA Tapi bukti bersyukurnya tuh jangan berhenti setelah SMA gitu ya teman-teman Lanjutkan terus gitu ya Oke Gimana cara syukurnya maksimalkan semua potensi yang Allah berikan Teman-teman disini pasti semuanya punya potensi masing-masing Ada yang mungkin belajarnya gak terlalu bagus Nilai raportnya gak terlalu bagus Tapi pinter olahraga Di olahraga basket juara Pokoknya ahli lah macem-macem Di olahraga gak terlalu ahli Di akademik gak bagus Tapi kalau memimpin organisasi bagus Nah itu namanya potensi Setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing Jadi kelebihan itu teman-teman maksimalkan teman-teman Karena itulah yang membuat diri kita unik dan berbeda Jadi kalau misalnya Aku kayak minder banget Nilai aku gak terlalu bagus Tapi aku ketua OSIS Lah ya itu potensi ya Maksimalkan ya Paling tidak kalau ketua OSIS kan harus jadi teladan bagi yang lain Jadi paling tidak nilainya juga di atas standar Nah seperti itu Dan tadi teman-teman setiap orang punya kelebihan Jadi teman-teman zaman sekarang tantangannya itu banyak banget Kita terlalu sering melihat kelebihan orang lain ya Misalnya melihat di Instagram Dimana jadi minder Ih kok dia keren banget kayak gitu sih Aku kayak gak punya kemampuan apa-apa deh Jadi insecure ya teman-teman Nah jadi kita melihat kemampuan orang lain itu bagus untuk menginspirasi kita Tapi jangan sampai itu membuat kita berkecil hati Karena kalau kita keseringan melihat kelebihan orang Kita lupa melihat kelebihan diri kita sendiri teman-teman Ya karena keseringan mantau orang Eh diri sendiri gak terpantau oleh diri kita Nah itu sayang banget Jadi teman-teman bagus melihat inspirasi orang lain Tapi jangan lupa mengevaluasi diri Jangan-jangan aku punya kelebihan Yang lebih dari teman-teman yang lain Kayak gitu ya teman-teman Dan pastikan setiap jejak hidupnya bermakna Teman-teman sekarang jadi awardee Penerima biasiswa brilian Nah pastikan itu menjadi perjalanan bermakna Dulu pas Mbak Biru dapet biasiswa kayak teman-teman itu Mbak Biru selalu punya cita-cita Aku harus jadi siswa terbaiknya di biasiswa ini Makanya Mbak Biru pas zaman kuliah dapet biasiswa itu Alhamdulillah jadi the best awardee-nya Jadi penerima biasiswa terbaik Pas dibidik misi juga dapet penghargaan langsung dari presiden Sebagai penerima biasiswa terbaiknya Pas LPDP alhamdulillah dapat nilai tertinggi Disertasinya Disertasi itu kalau di Indonesia buat S3 Kalau di luar negeri buat S2 ya teman-teman Kalau di Inggris Jadi seperti itu Memastikan setiap jejak langkah hidup kita itu bermakna Dan punya sejarah teman-teman Kalau teman-teman jadi orang yang biasa aja Udah deh aku males-malesan belajar Ya gak ada sejarah yang teman-teman tinggalkan Makanya sampai sekarang Pun meskipun Mbak Biru udah tinggalnya dimana gitu ya Datang ke SMA itu guru-guru itu masih inget banget Ya sama Mbak Biru dan sebagainya Karena apa? Meninggalkan jejak sejarah yang bisa diteladani oleh adik-adiknya Karena teman-teman Biasanya yang diingat oleh orang itu ada dua Kalau gak yang paling bagus yang paling jelek gitu ya Ini suka bolos dulu lah Itu diingat tuh sama guru-gurunya ya Jangan sampai lah teman-teman Kalau bisa diingat yang positifnya Diingat kebaikan Makanya pastikan setiap jejak hidup teman-teman Sekarang teman-teman lagi hidup di fase SMA Pastikan itu jadi fase yang bermakna Kayak kemarin kita habis belajar ya teman-teman Dari anaknya Rituan Kamil kan Eril itu kan Kenapa sampai dikenang banyak banget orang Kebaikan-kebaikannya Karena meskipun dia tidak menampakkan itu di media sosial Tapi dia memastikan setiap jejak hidupnya bermakna Akhirnya ketika dia tiada Orang merasakan betapa bermaknanya dia bagi lingkungan Nah kalau bisa teman-teman seperti itu Nanti kalau misalnya udah nggak ada Itu bikin orang jadi kangen dengan kebaikan-kebaikan Yang teman-teman lakukan Dengan prestasi-prestasi yang teman-teman berikan Dan keteladanan yang teman-teman tinggalkan Seperti itu ya Dan tidak berhenti belajar ya Makanya habis terus SMA jangan berhenti Lanjut belajar terus Oke tapi kak aku bisa Apa aku bisa ya kak Kan sering kati insecure ya Kayaknya aku nggak bisa deh kak Kayaknya kalau temanku itu kan dia emang keren kayak gini Aku nggak Eh keterbatasan itu justru menjadikan tantangan Eh ada suara Ya mungkin apa namanya Deho sisa bantu nge-mute ya teman-teman Ya jadi apa namanya Kita tahu ya teman-teman Jepang itu negara yang iklimnya nggak stabil Seperti di Indonesia Kalau Indonesia kan iklimnya musim hujan Terus habis itu musim kemarau Makanya nanam padi bisa hidup Palawija bisa hidup Nah sedangkan kayak di Jepang Itu kan negara empat musim Sama seperti di Inggris Yang teman-teman berkuliah kemarin Ada musim saljunya Padahal mereka nanam padi Makanan utama mereka kan salah satunya nasi Ya kan teman-teman Makanya kalau teman-teman nonton film-film Jepang itu Ada nasi yang dibulet-buletin itu loh teman-teman Itu nasi Mereka juga makan nasi ya Nah pertanyaannya adalah Gimana mereka nanam padinya Ya kan Kan mereka ada musim salju juga Dan sebagainya Nah jadi akhirnya kan padi nggak bisa tumbuh Se-efektif dan se-produktif di Indonesia Nah itu kan tantangan Dan masalah Kita bisa nggak ya produksi padi Seperti negara lain yang iklimnya stabil Dan itu rupanya keterbatasan itu Yang membuat mereka jadi berpikir lebih Kenapa kita nggak bikin suatu lingkungan Yang bisa kita kontrol Makanya sekarang Pertanian di Indonesia itu Belajar indoor planting teman-teman Dan juga pertanian secara indoor itu justru ke Jepang Padahal kita negara agraris Tapi kita belajarnya ke sana Kenapa? Karena mereka sadar Mereka punya keterbatasan Akhirnya mereka menciptakan teknologi Gimana caranya kita bisa mengontrol suhu Mengontrol iklim dalam ruangan Akhirnya mereka bisa punya padi Terus punya tanaman-tanaman sayuran Yang tanpa terpengaruh iklim Nah sekarang Indonesia lagi belajar ke sana teman-teman Padahal kita duluan loh negara agrarisnya Nah itu contohnya Nah keterbatasan justru bukan menjadi penghambat Kita nggak bisa Nggak Tapi itu justru membuat kita jadi berpikir lebih Aku punya kelebihan apa ya Aku harus gimana nih Ya kayak Mbak Biru misalnya jaman Kayak teman-teman SMA Nggak punya uang saku Jadi Mbak Biru tuh nggak dikasih uang saku Sama orang tuanya Mbak Biru Emang Mbak Biru nggak mau dikasih uang saku pas SMA Terus ke sekolah nyepeda Nah kalau lomba itu kan sering jauh banget ya teman-teman Sering jauh Terus kalau nyepeda kan nggak cukup waktunya Misalnya lintas kabupaten gitu ya Gimana nih keterbatasan Oke nggak apa-apa aku nggak punya motor Kayak teman-teman yang lain Tapi aku punya prestasi yang mengantarkanku Bisa pergi lintas kabupaten Lintas mana malah naik mobil Nggak naik motor Soalnya dianterin kepala sekolah ya Nah itu contohnya Ya jadi keterbatasan Tapi berpikir positif Justru ini aku jadikan tantangan Mbak Biru nggak punya uang saku Tapi Alhamdulillah Tabungannya di kelas Mbak Biru yang paling banyak Malah teman-teman Mbak Biru sering ngutang Sama Mbak Biru Lah kok bisa Karena Mbak Biru sering menang lomba Jadi tabungannya banyak Kan sekali menang lomba bisa dapet 2 juta 3 juta Jadi meskipun nggak punya uang saku Wah duitnya paling banyak teman-teman Ya itu Keterbatasan Tapi Mbak Biru jadikan sebagai tantangan Oke aku nggak punya uang saku Tapi Mbak Biru waktu itu bilang ke orang tua Mbak Biru Bapak Ibu nggak apa-apa Saya nggak dikasih uang saku Tapi doakan Semoga negara ngasih saya uang saku Atau dari mana deh saya punya uang saku Eh rupanya dikasih uang saku banyak Dari lomba Maka pas lulus SMA Teman-teman yang lain dibelikan motor Sama orang tua Pas mau masuk SMA Mbak Biru lulus SMA bisa beli motor sendiri Ya contohnya kayak gitu teman-teman Ya jadi awalnya keterbatasan Tapi itu dijadikan motivasi Buat teman-teman Buat tumbuh lebih dari yang lain Kayak gitu ya teman-teman Oke jadi semua berhak punya cita-cita Teman-teman juga berhak dong Mbak Biru dulu juga seperti teman-teman Penerima biaya siswa Terus pas mau lulus SMA Alhamdulillah nilainya paling bagus Alhamdulillah keterima di berbagai universitas Tapi gimana nggak punya biaya Nah zaman dulu pas Mbak Biru mau kuliah Belum terlalu ada biaya siswa teman-teman Tapi Mbak Biru selalu yakin Kalau kita kemauannya kuat untuk berjuang Pasti Allah siapkan jalan Gitu aja Eh ternyata bener Pas Mbak Biru mau lulus SMA Pemerintah meluncurkan biaya siswa bidik misi Sekarang namanya KIP kuliah Nah itu pas di tengah-tengah Mbak Biru kuliah tuh Baru ada bidik misi resmi di launching Pas awal-awal kuliah Mbak Biru dapet biaya siswa dari Dumpad Duwafa Terus habis itu dapet biaya siswa dari bidik misi Terus habis itu pas mau S2 juga gitu Pengen lanjut S2 ke luar negeri Tapi SPP nya mahal banget Waktu itu pemerintah belum ada biaya siswa LPDP Terus Mbak Biru ya Allah mudah-mudahan nanti suatu hari bisa dapat biaya siswa Eh di tengah-tengah tiba-tiba pemerintah launching biaya siswa Ya itu contohnya ada aja jalannya ya teman-teman Tadinya cuma punya cita-cita dan memperjuangkan cita-citanya itu Ada aja jalannya Ya kuncinya mau berjuang Kalau teman-teman udah gak mampu secara ekonomi Males belajar Habis itu nilainya jelek Ya gimana kan orang mau mensupport teman-teman juga jadi ragu-ragu Ya paling tidak kalau kita lemah secara ekonomi Kita harus kuat secara pemikiran Kemampuan otak kita harus diasah Skill kita harus diasah teman-teman Kayak gitu itu prinsipnya Mbak Biru dulu ya Gak punya duit gak apa-apa tapi punya prestasi Gitu teman-teman Akhirnya punya duit banyak gitu ya Kayak gitu ya Oke nah jadi ini Semua berawal dari mimpi dan kemauan kuat Untuk melejit lebih tinggi ya teman-teman Ini apa namanya ini Mbak Biru waktu itu divideokan Dibuat film ya sama Kemendikbud RI Waktu itu namanya masih Kemendikbud Sekarang balik lagi jadi Kemendikbud Nah itu tentang perjalanan Mbak Biru dari SMA Akhirnya terus jadi mahasiswa berprestasi Paling inspiratif tingkat nasional gitu ya Jadi awalnya ya tadi punya cita-cita doang Terus nulis impian Aku pengen seperti ini Dan Mbak Biru perjuangkan Oh kalau aku pengen kuliah keterima di UGM Berarti aku harus lihat nih Jalur masuknya apa aja Oh ada jalur prestasi yang undangan Oh ada jalur apa namanya Tes SBM PTN Oh ada jalur ini Kita persiapkan itu Perjuangkan biar lolos ke sana Mbak Biru waktu itu tau Oh aku pengen masuk lewat jalur undangan Buah belajarnya sungguh-sungguh Dari kelas 1 rankingnya harus dipastikan bagus Tapi Mbak Biru juga punya plan B Nanti kalau misalnya jalur undangan yang rapot Gak lulus gimana ya Wah aku bisa kok masuk jalur prestasi Kalau begitu aku harus berprestasi Jadi dari kelas 1 SMA sudah aktif ikut lomba Lomba-lomba tingkat nasional Biar apa kalau-kalau nanti gak lolos jalur undangan yang Apa namanya rapot Aku bisa pakai jalur prestasi Jadi dipersiapkan dan diperjuangkan Gak santai-santai Punya cita-cita mau masuk UI, UGM, ITB Tapi belajarnya males-malesan Ya itu namanya cita-cita omong kosong ya teman-teman Kayak gitu tuh Harus diperjuangkan Ya meskipun tadi Mbak Biru gak punya uang saku Harus naik sepeda Gak apa-apa Itu bagian dari perjuangan teman-teman Toh nanti pas ujian nasional juga gak ditanyain kok Kamu naik sepeda atau gimana Enggak kan Pas keterima di UGM juga gak ditanyain Kamu punya uang enggak Enggak Yang penting keterima dulu Ya nanti banyak beasiswa gitu ya Oke Kayak gitu Nah Mbak Biru pas pertama kali keterima di UGM teman-teman Itu Mbak Biru gak tahu kuliah itu seperti apa Karena di dari apa namanya Silsilah sampai neneknya Mbak Biru Itu Mbak Biru orang pertama yang kuliah Paham? Karena kakak kelas Apa? Kakak kelas Keponakan-keponakan Mbak Biru belum ada yang pernah kuliah gitu loh Jadi dianggapnya Emang bisa Mbak Biru itu kuliah gitu Nah waktu itu Akhirnya keterima di UGM Mbak Biru itu punya cita-cita Kalau di SMA itu pengen rengkeng satu paralel Pas kuliah Mbak Biru juga pengen rengkeng satu paralel Ya jadi tapi Mbak Biru gak tahu namanya apa Nah terus habis itu Apa namanya Mbak Biru tulis lah Karena gak tahu namanya apa Besok itu kalau kuliah ada gak ya jurusan teknik Misalnya ujian bareng sama jurusan kesehatan Sama jurusan apa Nah itu gak tahu dulu Mbak Biru Makanya Mbak Biru tulis Lupa Mbak Biru gak fotoin tulisannya Jadi mahasiswa terbaik UGM Kayak gitu doang Itu masih ada tulisan di lemari Mbak Biru Di rumah Mbak Biru di Jogja ya Nah itu Mbak Biru nulis gitu aja Eh Alhamdulillah tahun 2013 Tiga tahun kemudian terwujud ya Mbak Biru Jadi mahasiswa berprestasi nomor satu di UGM gitu ya Jadi awalnya cuma kayak iseng-iseng Bisa gak ya gitu ya Mbak Biru tulis aja Aku pokoknya nanti karena udah keterima di UGM Aku mau bersyukur Aku pengen jadi mahasiswa terbaiknya di UGM Eh Alhamdulillah Rupanya jadi mahasiswa berprestasi satu UGM Ini bukan Mbak Biru sombong Bukan gimana Ini buat teman-teman Bahwa bisa Kalau teman-teman mau berjuang sungguh-sungguh itu bisa Gitu ya teman-teman Kayak gitu Nah Mbak Biru suka banget bikin plan kayak gini nih teman-teman Mimpinya ditulis ya Aku pengen gimana Pengen keluar negeri Aku pengen conference Aku pengen punya tufel 600 gitu kan Ini udah Mbak Biru coret-coret sekarang semuanya udah coret-coret Ini pas Mbak Biru moto itu waktu itu belum dicoret-coret nih Pengen bincang-bincang dengan presiden Itu Mbak Biru tulis teman-teman Pokoknya aku pengen aja Punya rencana aja Terus habis itu kan Mbak Biru kan di bawahnya sini Ini meja belajar Mbak Biru Jadi tiap hari kan mantengin tulisan itu Kalau Mbak Biru lagi males belajar Lihat tulisannya Aduh gimana ini mau Apa namanya mau jadi berprestasi Kalau males-malesan belajar Makanya tulisannya Mbak Biru bikin gede Ditempel di depan meja belajar Mbak Biru Itu bisa juga teman-teman coba ya Biar aku suka gak semangat Lihat lagi cita-citanya apa Tulis makanya yang gede Kayak gitu Nah ini nih yang tadi Mbak Biru foto dari depannya ya Jadi apa namanya Mbak Biru tulis nih Gede-gede cita-citanya seperti apa Nah yang tadi Mbak Biru awalnya cita-citanya Jadi males berprestasi satu UGM aja Eh rupanya malah Allah pilih Lebih dari itu gitu ya teman-teman Malah sampai ke tingkat nasional gitu ya Jadi males berprestasi paling inspiratif se-Indonesia Jadi waktu itu dikumpulkan teman-teman Seluruh males berprestasi dari kampus-kampus Yang menang seleksi nih dari seluruh Indonesia Ada dari UI, ada ITB, ada IPB Ada macem-macem nih UNES Ada ITS, UNS Macem-macem ya banyak ya teman-teman Nah jadi apa namanya Dikumpulkan lalu diseleksi Nah akhirnya bisa gitu ya Oke Nah yang tadi Mbak Biru tuliskan Pengen ketemu dengan presiden Alhamdulillah akhirnya bisa Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat video Mbak Biru ya Yang pidato di depan presiden Kalau belum pernah nanti searching di google Birul dan Pak SBY Nanti keluar pidatonya Mbak Biru biasanya Nah itu Mbak Biru awalnya cuma cita-cita Mbak Biru tulis aja Pengen ketemu dengan presiden Makanya pas Mbak Biru pidato di depan Pak Presiden Mbak Biru cerita ke Pak Presiden Ini sudah saya tulis 2 tahun yang lalu Karena Mbak Biru tuh tepat 2 tahun Setelah Mbak Biru nulis mimpi itu Bener-bener Allah kabulkan gitu loh teman-teman Ya tapi gak cuma nulis doang Ada perjuangan menuju ke sana Ya gimana caranya kalau mau ketemu presiden Kita mahasiswa yang biasa-biasa aja Ya kecuali Pak Presiden masih lagi bagi-bagi sepeda Itu beda ya Tapi ini enggak teman-teman Maksudnya bener-bener Oh ini karena nanti dipilih Jadi ada acara waktu itu Mahasiswa bidik misi se-Indonesia Dikumpulkan yang berprestasi setiap kampus Diambil 10 orang Nah pas sampai sana dipilih satu orang Yang mewakili untuk berpidato depan Presiden Eh Alhamdulillahnya terpilih gitu ya Tapi tentunya enggak serta-merta terpilih Ada prosesnya untuk sampai ke sana Gitu teman-teman Ya Terus tadi yang ke luar negeri Alhamdulillah gitu ya Akhirnya kuliah ke luar negeri Jalan-jalan sama suami dan sebagainya Ini ke MU nih Siapa penggemar MU? Yeay Mbak Biru enggak penggemar MU Tapi jalan-jalan ke MU Suami Mbak Biru soalnya penggemar MU sama Chelsea ya Jadi akhirnya ke sana ya Udah enggak apa-apa ya Jadi akhirnya ke luar negeri Nah kuliah sama teman-teman dari berbagai negara Merasakan gimana sih Apa namanya Salju gitu ya teman-teman Ini juga awalnya dari mimpi Mbak Biru pas kecil itu Suka nonton Doraemon ya Zaman dulu filmnya Doraemon Enggak tahu kalau sekarang teman-teman nonton apa pas kecil ya Kayaknya masih ada ya Doraemon Sampai sekarang masih ada Nah apa namanya Itu kan suka ada salju-salju Karena dari Jepang ya Makanya Mbak Biru pengen banget Suatu hari pegang salju gitu Alhamdulillah akhirnya kesampaian ya Oh ala salju itu kayak gitu Nah seperti itu Awalnya cita-cita Dan akhirnya bisa kuliah ke luar negeri ya teman-teman Ini kampusnya Mbak Biru itu Kalau teman-teman pernah nonton ayat-ayat cita 2 Nah itu tempat syutingnya di kampusnya Mbak Biru di Edinburgh ya Edinburgh itu kota paling cantik di Inggris Nah jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Inggris Kayak ke London itu masih biasa Ke York masih biasa Jalan-jalan lah kayak Edinburgh Wah itu berasa ke negeri mana gitu Lagi syuting Harry Potter lah Berasa lagi ke negaranya Harry Potter gitu ya teman-teman Karena memang syutingnya di Glasgow sama Edinburgh ya Harry Potter itu ya Oke Nah jadi tadi ya teman-teman Kalau kita punya kemauan yang kuat Allah siapkan jalan Makanya penting buat teman-teman punya cita-cita yang besar Punya kemauan yang kuat untuk memperjuangkan ya Karena tadi akhirnya ya ada jalannya Mbak Biru S1 Biasiswa S2 Biasiswa Nah definisi kemauan yang kuat itu apa? Sungguh-sungguh belajar Dan bersiap dari sekarang ya Jadi udah tau aku punya cita-cita ini Perjuangkan dengan sungguh-sungguh Jangan aduh baru ini aja capek Gak punya motor Malu teman-teman Kepada punya motor semua Aku gimana dong kalau sekolah gak punya motor Gak dikasih uang saku gak berangkat sekolah Ya gimana ceritanya Mau punya cita-cita besar kok perjuangannya gak besar Ya Jadi teman-teman gak perlu minder dengan hal-hal seperti itu Kemarin ada yang Kau sebut Biru bikin Q&A di Instagram Ada yang DM Mbak Biru Mbak aku tuh merasa minder Karena kayaknya gak good looking Lah kenapa malu dengan good looking Ya kan teman-teman Gak good looking gak masalah Kalau teman-teman jadi juara satu paralelnya Teman-teman punya prestasi internasional Udah cewek-cewek itu mah naksir semua itu Teman-teman dijamin ya Jadi gak usah teman-teman ragu-ragu dengan Mbak Saya itu gimana nih gak good looking Gak apa-apa gak good looking Yang penting good thinking teman-teman Kemampuan berpikirnya cerdas Itu lebih penting ya Tuh Jadi jangan sampai teman-teman fokus pada luarnya aja Otaknya lupa gak diisi Yang sekarang suka gitu ya Apa Berpenampilan gimana Teman-teman jilbabnya gaul-gaul kak Udah kayak gini motornya Yang keren-keren Itu kan penampilan semua Lupa mengisi otak Padahal Untuk mencapai cita-cita itu Yang paling penting justru Kapasitas otak kita teman-teman Makanya fokus aja Membangun kemampuan otak teman-teman Kalau kata Prof Nuh Prof Nuh itu Menteri Pendidikan Indonesia 2010-2014 ya teman-teman Nah belilah masa depan dengan harga sekarang Jadi teman-teman masa depan nanti itu mahal Kuliah dan sebagainya itu mahal Tapi itu bisa dibeli dengan murah sekarang Dengan cara apa? Teman-teman belajar sungguh-sungguh Nanti ada biaya siswa macam-macam Tapi dibelinya dari sekarang Kalau belinya nanti udah mahal Mahal karena teman-teman ya gimana nih Nggak ada biaya Nah dari sekarang berjuangnya Maka belilah masa depan dengan harga sekarang Itu pesan beliau Nah pertanyaannya kenapa sih mbak Kau harus kuliah Nggak lulus SMA langsung nikah aja Atau langsung kerja aja Nih ini dari UNESCO ya teman-teman Di 30 tahun yang akan datang Itu teman-teman Di dunia ini akan terjadi namanya Academic Inflation Apa itu kak ya Academic Inflation itu Banyak banget orang Yang pendidikannya tinggi Dan itu biasa gitu teman-teman Kayak gini-gini contohnya Zaman nenek kakek kita dulu Untuk jadi PNS misalnya Itu lulusan SD bisa Zaman sekarang kan bintanya lulusan S1 Kalau misalnya teman-teman mau jadi di misalnya kantor Dan sebagainya kan minimal S1 Pertanyaannya kenapa jaman dulu SD bisa lolos seperti itu Kenapa sekarang nggak bisa Karena banyak yang berpendidikan tinggi teman-teman Nah di 30 tahun yang akan datang Akan lebih banyak lagi yang terjadi Academic Inflation Banyak banget orang yang Tadi lulus dari perguruan tinggi Makanya mbak Biru punya teman Pas di Inggris kemarin dari Cina Dia lulus S1 Abis itu langsung lanjut S2 Mbak Biru kan nanya Kamu abis lulus S1 kok langsung lanjut S2 sih Nggak pengen kerja dulu apa gimana Biru disana Kalau misalnya aku lulus S1 doang Mau kerja Itu kayak masih jadi buruh gitu loh Biru Nah kalau aku pengen pekerjaannya lebih bagus Itu minimal gelarnya harus S2 Katanya seperti itu Berarti udah inflation banget disana akademiknya Nah di Indonesia juga mulai terjadi teman-teman Makanya salah satu cara Teman-teman nanti lulusan SMA itu Makanya sekarang kita bisa tahu pekerjanya seperti apa Kecuali teman-teman jadi pengusaha ya Itu beda cerita Karena pengusaha itu nggak mengenal status pendidikan ya kan teman-teman Tapi setidaknya dengan teman-teman berpendidikan tinggi Teman-teman akan punya pengalaman yang berbeda Dan punya pola pikir yang berbeda Karena pendidikan itu nggak melulu menambah ilmu aja teman-teman Nggak melulu menambah gelar Tapi itu merubah mindset berpikir Ya itulah inti dari pendidikan Nggak hanya sekedar Apa namanya Oh aku gelarnya gini Nggak Tapi mindset berpikir teman-teman akan berubah Dan akan jadi berbeda dalam memandang suatu masalah Itu yang penting Nah dan ini teman-teman Prediksinya World Economic Forum Nanti nih teman-teman The future job itu Bakal meningkat nih teman-teman Yang menggunakan mesin Tahun 2025 ya Ini prediksinya sebelum pandemi Apalagi selama pandemi kemarin teknologi mengalami inflasi ya teman-teman Inflasi itu kenaikan penggunaan Nah jadi nanti tahun 2025 Di prediksi Mesin itu bakal meningkat penggunaannya Contohnya gini Zaman dulu Awal-awal di Indonesia ada tol teman-teman Itu kan yang jaga orang Ya kan Yang jaga tol itu orang Sekarang kan tinggal tap aja Buka sendiri gerbangnya Itu berapa ribu SDM manusia Yang harus dipensiunkan dari pekerjaan jaga tol gitu Karena digantikan dengan mesin yang tinggal di tap Kayak gitu Di luar negeri teman-teman Indomaret tuh udah gak dijagain kasir Kayak Indomaret gitu loh Kita udah scan sendiri Bayar sendiri Jadi berapa ribu pekerja Supermarket dan sebagainya Harus dipensiunkan Karena diganti dengan mesin Bisa jadi nanti di Indonesia Jadi kayak gitu teman-teman Nah makanya peluang bekerja Menjadi makin sempit Nah makanya perlu pendidikan teman-teman Lebih tinggi lagi Untuk mendapatkan peluang yang lebih besar lagi Kayak gitu teman-teman Nah Nah dan kata Einstein Bukan karena saya cerdas katanya Tapi karena saya stay with problem longer Jadi mau menghadapi masalah lebih banyak Nah teman-teman nanti kalau kuliah Di kampus itu akan menemukan banyak masalah Ya apa namanya Banyak masalah gimana Ya di sana teman-teman akan terpapar dengan Ada yang namanya organisasi Ada lomba macem-macem Makanya kalau teman-teman kuliah Paparkan diri dengan banyak problem Seperti kata Einstein Dengan banyak kesulitan Karena kesulitan itu yang membuat teman-teman tumbuh Kalau teman-teman hidupnya gak pernah ada kesulitan Ya gitu-gitu aja Tapi gara-gara teman-teman ada kesulitan Kan berpikir Gimana caranya ya Aku biar bisa lepas dari kesulitan ini Nah makanya teman-teman Lagi pas di kampus Aktiflah di organisasi Macem-macem Karena itu teman-teman memaparkan diri Dengan kesulitan Adik-adik sekarang yang SMA Aktif di organisasi Bagus Itu artinya teman-teman Sedang memaparkan diri dengan kesulitan Maksudnya gimana kak Ya gak ikut organisasi kan Pulang sekolah langsung enak Bisa nongkrong-nongkrong Sama teman-teman yang lain Ngobrol-ngobrol Tapi ada yang ikut organisasi Harus rapat pulang kuliah Harus penggalangan dana Harus bikin event Bikin proposal Itu kan teman-teman Menambah kesulitan diri Tapi disitulah teman-teman bertumbuh Teman-teman berkembang Teman-teman jadi tahu Gimana caranya bikin proposal Teman-teman jadi tahu Caranya memanajemen waktu yang baik Karena aduh Waktuku tinggal sedikit Padahal ada tugas Tapi sore nanti harus rapat Nah teman-teman jadi bisa Puna manajemen waktu yang bagus Jadi punya kemampuan public speaking yang bagus Karena sering diminta sambutan Atau harus ketemu pak kepala sekolah Untuk lobby dana misalnya Nah itu secara tidak langsung Dan tanpa teman-teman sadari Kesulitan-kesulitan itulah Yang membuat teman-teman jadi lebih dewasa Yang membuat teman-teman jadi lebih cerdas Tanpa kita sadari Gitu ya teman-teman Nah jalan-jalan Jalan apa jalan-jalan Mbak Bersi suka jalan-jalan Yang gratis Gratis Abis itu dapet hadiah Nah itu salah satu Caranya adalah ikut lomba Atau kok teman-teman kuliah nanti Bisa dengan conference Macem-macem ya Mbak Bersi suka gitu tuh Ada lomba di mana nih Di negara mana nih Yuk kita berguru lomba ke sana Sampai lolos ke sana Nanti kan dibiayain pemerintah Ya kan teman-teman Tiket dibiayain Dikasih uang saku Pulang-pulang bawa hadiah Seneng ya Kayak gitu ya Kalau bisa jalan-jalan gratis aja gitu ya Itu prinsipnya Mbak Biru Kalau ada yang gratis Jalan-jalan kenapa enggak gitu ya Kayak gitu Nah makanya siap-siapnya dari sekarang teman-teman Persiapkan dari teman-teman SMA ini Nanti kuliahnya mau masuk lewat jalur apa nih Siapin dari sekarang Terus komunikasikan cita-cita ke orang tua Sering banget ya Orang tuanya misalnya kamu jadi dokter aja Enggak mama Aku tuh sukanya tuh pengen jadi ahli IT Misalnya IT tuh apa Enggak tahu orang tuanya Nah harus dikomunikasikan Kenapa bisa berbeda ide Karena orang tua kita pengalamannya berbeda dengan kita teman-teman Mungkin orang tua kita lulusan SD Kita lulusan SMA Ya pengetahuannya berbeda Dan orang tua kita enggak bisa baca internet Misalnya kita tiap hari terkapar dengan internet Maka pengalaman hidupnya Kemudian ilmu yang masuk ke otaknya berbeda Cara berfikirnya pun berbeda Maka komunikasikan cita-cita kita ke orang tua Biar apa? Biar doanya sinkron teman-teman Misalnya teman-teman Ya Allah aku pengen banget keterima nanti kuliahnya Anak Bogor IPB misalnya Pengen keterima di IPB Orang tuanya ternyata ngedoainnya Biar keterima di kampus lain misalnya Ya gara-gara enggak dikomunikasikan Kan akhirnya Ya Allah kenapa aku udah berdoa Sungguh-sungguh enggak keterima Dua orang tuanya beda Malaikatnya bingung Ini gimana sih mau kemana? Nah makanya komunikasikan ke orang tua teman-teman Ya biar makin powerful cita-citanya Didukung sama orang tua Tuh ya Itu Yang ketiga cari informasi Kenapa teman-teman? Karena banyak beasiswa Kalau nanti teman-teman mau kuliah Itu bukanya sebelum buka SBM PTN Udah daftar dulu Karena pas SBM PTN pengumuman Udah tutup beasiswanya Nah makanya cari informasi Dan juga termasuk cari informasi Jalur-jalur masuk perguruan tinggi Jangan sampai ketinggalan Misalnya jalur undangan enggak lolos Terus santai-santai enggak daftar jalur lain Tahu-tahu udah tutup semua Ya kuliah di mana nih? Nah itu namanya Karena tidak mencari informasi Terus pilih program studi dan perguruan tinggi Dan latihan soal Terus cari beasiswa Nah karena seperti yang dulu sampaikan tadi Beasiswa ada dua Kalau teman-teman mau kuliah nanti Beasiswa yang buka sebelum kita daftar kampus Dan yang kedua Beasiswa yang bisa kita daftar setelah keterima kampus Tapi poinnya adalah harus keterima Ya kan teman-teman? Nek dapat beasiswa enggak keterima kampusnya Sama aja enggak jadi keterima Makanya teman-teman harus siapkan dua-duanya Daftar beasiswanya iya Daftar kampusnya iya Ya alhamdulillahnya sekarang beasiswa itu banyak Di kampus negeri maupun kampus swasta Jadi yang penting tahu dulu cita-citanya apa Tinggal teman-teman dengan cita-cita ini Aku harus kuliah di mana ya? Kayak gitu ya Tuh mbak kesulitan itu sebenarnya kesulitan apa tantangan sih? Nah kita bahas Ya tadi mbak Birul sudah cerita ya Kesulitan itu justru yang membuat teman-teman tumbuh Mbak Birul itu dari kecil dipaparkan dengan banyak kesulitan Tapi kesulitan itulah yang membuat mbak Birul sampai titik sekarang gitu ya teman-teman Nah masalahnya tantangan teman-teman untuk maju nih salah satunya nih Ada lima hal ini teman-teman Yang pertama lingkungan atau teman Ya teman-teman lagi rajin belajar Temannya ngajak nongkrong Ya enggak jadi rajin belajar Udah disini ngapain sih ke perpus Soalim banget gitu ya Nah itu tuh teman-teman Makanya penting cari teman yang mendukung kita Yang cita-citanya sama Maksudnya cita-citanya sama tuh sama-sama ingin berjuang Aku pokoknya pengen nanti habis lulus SMA kuliah pakai biaya siswa Nah yang kayak gitu tuh dideketin ya Jadi cari teman yang visinya sama Semangatnya sama Jangan cari teman yang Udah enggak usah repot-repot Kamu ngapain sih belajar gitu Paling ntar dapat dilihat jelek juga Nah itu teman yang bikin kita enggak semangat ya teman-teman Cari teman yang bagus Karena teman itu akan mempengaruhi kita bakal seperti apa Nah kayaknya temannya nyantai-nyantai Tahunya di rumah dia belajar Tahunya habis itu habis lulus dia keterima di UGM Kita enggak keterima Udah dia ganti teman nanti Lihat aja ya Jadi makanya teman-teman carilah teman yang semangat berjuangnya sama Tuh Yang kedua Tantangannya nyinyiran orang Halah kamu orang tuanya petani Mau cita-citanya kuliah di IPB segala Ngapain paling enggak keterima Nah itu tuh nyinyiran orang Ya kalau dinyinyirin kayak gitu gimana kak Ya udah biarin aja gitu ya Kalau kakak sih doain aja Biasanya responnya kayak gitu Doain aja ya gitu Alah masa sih kakak biru ngapain nanti Paling enggak keterima orang tuanya Doain aja ya semoga keterima Siapa tau ternyata doa dia yang malah terkabul teman-teman ya Jadi respon aja dengan positif gitu ya Tuh Yang ketiga dan yang paling penting ini Rasa malas Ini yang paling berat Karena itu datangnya dari diri sendiri Ya kan Aduh males banget mau belajar Males banget gitu kan Mau bangun pagi males banget Males banget masih ngantuk Tuh Males Itu tantangan dari diri kita sendiri Kalau teman-teman mau maju Ya rasa malas itu harus dilawan teman-teman Kalau teman-teman udah mulai mager Males gerak gitu ya Nah harus bergerak Terserah mau bersihin halaman Kayak nyabutin rumput Terserah pokoknya bergerak Kalau teman-teman udah mager Malah habis itu liat stalking Apa namanya Medsos Habis itu rebahan Udah aku makin kemana-mana Tau-tau kayak udah sore Nah itu Jadi kalau males Teman-teman Lakukan kegiatan bergerak Bukan malah duduk Bergerak Apa aja ngepel Tiba-tiba membersihin kandang ayam Orang gue bingung Ini kenapa anak ini jadi rajin banget Padahal melawan mager tadi Tuh Habis itu Manajemen waktu Itu penting Teman-teman sekarang kelas berapa Itu harus dihitung Yang kelas satu Oh aku sekolahnya tinggal dua tahun lagi Yang kelas dua Aku tinggal setahun lagi Gimana nih untuk mempersiapkan keperguruan tinggi Aduh aku kelas dua Tapi rankingku belum bagus Padahal nanti kalau mau jalur undangan Rankingnya harus stabil Nah itu benar-benar harus teman-teman tulis Dan teman-teman prediksi Aku gimana nih Udah di Waktunya udah tinggal sekian tahun Itu harus dihitung teman-teman Yang terakhir gagal Nah misalnya Aduh aku kemarin udah coba ikut lomba ini Kalah Ikut lomba itu kalah Aku udah belajar sungguh-sungguh Eh yang juara satu teman saya Enggak belajar Jadi apa namanya Gagal Gimana kak kalau gagal Teman-teman Gagal itu hanya terjadi Pada orang yang sudah mencoba Ya kalau teman-teman gagal Itu artinya lebih bagus Daripada yang gak pernah gagal Dia gak pernah coba Ya kan teman-teman Teman-teman ikut lomba kak Gagal Ya bagus Teman-teman udah nyobain ikut lomba Daripada yang gak pernah ikut lomba Artinya teman-teman sudah punya pengalaman baru Dibandingkan teman yang lain Makanya kalau profesornya Mbak Birul Pas di Inggris tuh bilang Birul Dalam kegagalan itu Sesungguhnya Kamu juga sedang belajar Jadi gak ada gagal itu Kamu dalam gagal itu Belajar juga gitu Kenapa ya Saya kemarin gak menang Nah teman-teman belajar Analisis kenapa Ya Jadi gak ada yang namanya gagal Yang ada adalah Kita perlu belajar lagi Lebih biat Ya teman-teman Tuh Makanya Kalau teman-teman itu stabil Mbak Birul pernah post ini di Instagram Kalau teman-teman stabil Pun ketika direndahkan Harusnya energinya tetap sama Gak cuma dinyinyirin orang Terus gak semangat Oh gak semangat lagi Kayaknya gak punya cita-cita kuliah lagi Kenapa Kemana habis dia omongin tetangga Ya Habis direndahin teman Langsung gak semangat lagi Ya Itu namanya teman-teman Belum stabil Kalau teman-teman stabil Meskipun direndahkan orang lain Energinya tetap sama Gak apa-apa Dia bilang kayak gitu Ntar aku buktikan Nah Mbak Birul sering kayak gitu tuh Udah biarin dibilangin orang kayak gitu Nanti saya buktikan Eh bener Mbak Birul pas mau kuliah Dibilang Allah kamu ngapain perempuan kuliah Nanti paling gini Nanti saya buktikan Gak taunya sekarang Yang nyinyirin Mbak Birul Nanya-nanya beasiswa ke Mbak Birul Lah gimana sih Dulu nyinyirin saya Sekarang nanya-nanya beasiswa ke saya Gimana nih caranya Kayak gitu ya teman-teman Buktikan aja Kalau dinyinyirin orang Bilang doain aja Terus buktikan Udah nanti gantian dia nanya ke kita Gitu teman-teman Tuh Nah Yang penting adalah Fokus pada prosesnya Teman-teman Kalau masalah hasil Yaitu Dari Allah ya teman-teman Kita fokus pada proses Karena tadi Kalau kita fokus pada proses Gak ada yang namanya gagal Karena dalam gagal Kita juga belajar Gitu ya teman-teman Nah Ini yang penting nih Yang buat ngerasa Teman-teman Mbak Kayaknya aku gak bisa Kayaknya aku udah mentok deh Aku tuh udah Gak mungkin masuk 10 besar Misalnya kayak gitu Yang ngerasa insecure gitu ya Soalnya dari kelas 1 Ranking 1 dia terus Mbak Saya gak pernah Misalnya kayak gitu Teman-teman Punya kabar baik nih Mbak Birul Allah itu Ngasih kita otak Itu plastis Plastis itu artinya Apat bisa berubah Sepanjang usia kita Selama masih hidup Selama teman-teman masih hidup Otak kita masih bisa dirubah Nah itu sudah ada penelitiannya Teman-teman Nah Pertanyaannya adalah Gimana merubahnya Misalnya sekarang lemot Ini nih Dia otak kita terus berubah Meskipun makin tua usianya Makin turun kemampuan Untuk otak kita berubah Nah Bagi teman-teman yang merasa lemot Merasa gak terlalu pinter Ini kuncinya Yang warna orange The amount of effort Such change requires Jadi caranya yang harus dirubah Usahanya yang harus dirubah Teman-teman Ya Allah Aku tuh udah belajar Tiap hari matematika Perasaan udah Tiap hari baca buku Gak masuk-masuk tuh Ya dirubah caranya Ditambah juga caranya Tadinya cuma baca buku Ditambah dengan latihan soal Ditambah dengan belajar kelompok Kayak gitu teman-teman Kalau teman-teman Ngerasa buntu Kak temanku itu Dengerin di kelas doang Ranking 1 Saya udah dengerin Latihan soal Gak ranking-ranking Nah Setiap orang beda-beda Teman-teman Kalau teman-teman Merasa ininya rendah Kelampuan otaknya rendah Tingkatkan warna orange-nya Tingkatkan usahanya Ya gak apa-apa Setiap orang beda-beda Tapi kayak bak biru juga Teman-teman Bang itu bukan anak yang cerdas Gitu enggak Tapi Menurut bak biru ya Dari karena rajin Karena mau sungguh-sungguh aja Ya karena kalau cerdas Mungkin IQ teman-teman Bak biru banyak yang lebih tinggi Tapi karena bak biru sadar Gak pinter-pinter amat Makanya bak biru harus latihan Lebih kiat Dulu bak biru pas SMA Kayak teman-teman Gak terlalu bisa bahasa inggris Teman-teman Bahasa inggrisnya Kalau orang Jawa tuh Dibilang medok Ya jadi apa Logatnya itu Jawa banget gitu Nah sampai akhirnya Bak biru tuh punya cita-cita Pengen bisa bahasa inggris Itu teman duduknya bak biru Itu dia juara bahasa inggris Tingkat kapupaten Mbak biru gak terlalu bisa bahasa inggris Kalau guru bahasa inggris ke kelas Yang dipanggil teman bak biru Kalau ada apa maju Teman bak biru Mbak biru kan lama-lama insecure ya Kok saya gak pernah diperhatiin ya Nah Tapi waktu itu ada Ini Seleksi Untuk ikut tim debat Sekolah Akhirnya Mbak biru beranikan diri Untuk daftar Nah tapi Ya karena bak biru gak bisa bahasa inggris Pas mau daftar itu latihan Betul-betul teman-teman Semalaman latihan Berhari-hari latihan Temannya bak biru yang udah sering juara Gak perlu latihan Orang dia udah sering juara Nah Pas tampil seleksi itu Alhamdulillah Bak biru bisa tampil dengan bagus Temannya bak biru pasti bagus Orang dia udah sering Apa Juara Bak biru kan belum Tapi berkahnya latihan Jadi tampil bagus Nah permasalahannya adalah Setelah itu teman-teman Jadi setelah bak biru Apa namanya Keterima di tim debat sekolah Temannya bak biru ini jarang berangkat Karena dia merasa udah bisa Alah Kalau cuma ngomong conversation kayak gitu Masih udah gampang Bak biru kan gak bisa Jadi mau gak mau Harus rajin berangkat dong Akhirnya Saat seleksi lomba Yang dipilih oleh guru Bukan temannya bak biru Tapi bak biru yang rajin berangkat Tapi gak terlalu bisa awalnya Dan dari situlah bak biru Jadi punya prestasi Lomba-lomba Di bidang bahasa inggris Teman-teman Padahalnya awalnya gak bisa Teman bak biru Sampai lulus gak pernah ikut lomba bahasa inggris lagi Gak pernah dipilih sama sekolah Karena gak mau berangkat lagi Jadi artinya teman-teman Gak apa-apa Kita gak terlalu cerdas Tapi lebihkan usahanya Lebihkan rajinnya Lebihkan sungguh-sungguhnya Nyatanya bisa tuh Akhirnya malah yang kuliah di inggris Bak biru Teman bak biru gak jadi kuliah di inggris Gak Apa namanya Gak lanjut sekolah Kayak gitu Ya jadi gak apa-apa Gak usah insecure teman-teman Ya positive thinking aja Kalau mau belajar Pasti bisa Gitu ya Tuh Nah dua kunci belajar Buat teman-teman Ini sudah berdasarkan risetnya Ahli syaraf ya teman-teman Bak biru Soalnya kemarin habis Sekolah lagi Dan salah satunya Ngambil tentang neuroscience Teman-teman Ada dua nih teman-teman Kunci belajar Yang pertama Terus menerus Jadi kalau teman-teman Gak paham-paham Bukan berhenti belajar Terus belajar Ya kayak bak biru tadi Bahasa inggris gak bisa Bukan berarti malah gak berangkat latihan Terus latihan Akhirnya bisa Itu yang pertama Yang kedua Kalau gak bisa-bisa Tadi Perbanyak cara belajarnya Misalnya teman-teman Belajarnya Tiap hari Biasanya Cuma satu jam Nah perbanyak waktunya Jadi dua jam Kalau biasanya Belajarnya cuma membaca Ditambah dengan latihan Dengan belajar kelompok Dengan macam-macam Insya Allah Kalau dua cara itu dilakukan Teman-teman Kapasitas otak kita meningkat Itu serius Udah ada penelitiannya Ya Oke Kayak gitu Ya Nah Mbak gimana nih mbak Aku jadi minder nih Teman-temanku pada les Harus les gak Mbak Biru dari dulu Gak pernah les ya Teman-teman dari SD SMA gak les Adanya malah ngelesin orang Bukan ngelesin dalam artian Ngeles sama orang Bener-bener Ngeprivat orang Jadi Mbak Biru itu SMP udah ngeprivat anak SD SMA ngeprivat anak SMP Kuliah ngeprivat anak SMA Kayak gitu teman-teman Jadi gak perlu minder Bukan berarti Teman-teman gak les Bisa gak juara Gak juga tuh Nyatanya teman mbak Biru les Mbak Biru gak les Tapi yang juara mbak Biru Loh gimana itu Ya jadi Bukan berarti faktor lesnya Faktor kita mau sungguh-sungguh belajar Atau enggak Kan dikelas sama-sama Gurunya yang ngajarin Tuh teman-teman ya Jadi gak perlu minder Nah ini yang terakhir nih Dari mbak Biru Jadi apa namanya Gimana biar kita fokus pada proses Penting punya cita-cita Punya impian Punya rencana Dan tulis rencananya itu Dan punya agenda Ya kalau teman-teman kegiatannya banyak Ditulis hari ini mau ngapain aja Terus Penting untuk fokus Ya anak-anak SMA sekarang nih Banyak banget distraksinya Lagi belajar Teman-teman nanti Instagram Macam-macam dimatikan dulu Lagi diajar gurunya Life story Ya gitu kan Itu jadi bikin gak fokus Ya kan Lagi apa namanya Diajar sama guru Sambil WA-an sama teman Itu pasti Gak fokus Ya jadi kurangi itu Mbak Biru lo kalau di kelas HPnya tuh Mbak Biru bener-bener Silent Dan apa namanya Gak diketar loh teman-teman Jadi Mbak Biru baru liat HP Nanti pas istirahat Itu Blake of distraction Ya Kalau teman-teman lagi Sekolah online Ya yang gak penting-penting Jangan dilihat dulu Ya aduh lagi bosen nih Kak Habis itu liat Youtube Liat ini Wajahnya disini Tapi sambil sampingnya Liat Youtube Nah itu sering Mbak Biru ngeliat anaknya gitu Jangan sampai teman-teman Itu yang rugi teman-teman sendiri Ya Sungguh-sungguh Dan Cari teman yang sevisi Karena ingat Waktu teman-teman terbatas SMA cuma 3 tahun Tapi itu menentukan Pas ke SMA Itu penting ya teman-teman Tuh Nah orang mikirnya Ih enak kayak Mbak Jalan-jalan kemana Ya itu ngeliatnya ya teman-teman Kayak senengnya doang Yang dipost di Instagram Bahagianya doang ya teman-teman Tapi Nah Yang real terjadi ya Seperti ini teman-teman Belajar Ngerjain tugasnya Bersama nih Tempel-tempel banyak banget ya Motivasi tulisan Timeline Macem-macem Isinya kayak gitu Ya untuk mengingatkan kita Bahwa Yuk Ayo nih Tugas akan mudah dikerjakan Ya gak selesai Kok gak dikerjain Kok aku tuh punya tugas Busing banget gak selesai Ya gak dikerjain Ya gak mungkin selesai Itu ya teman-teman Tuh Nah Ini yang Mbak Biru Habis post kemarin Ini story Mbak Biru nih Jauh mana usaha teman-teman Sekian pula tercapai Cita-citanya Kalau usaha teman-teman Masih santai-santai Males-malesan Ya segitu tercapainya Tapi kalau teman-teman Punya cita-cita besar Perjuangkan dengan Perjuangan yang besar Teman-teman Kuncinya apa Bangun di malam hari Bukan pipis Belajar Ya teman-teman Bangun di malam hari Buat belajar Itu Mbak Biru lakukan ya teman-teman Buat teman-teman yang ngerasa Aduh mbak Kayaknya gak terlalu bisa Secerdas teman saya Coba bangun di malam hari Bangun Habis itu Sholat Tahajud Kau yang muslim Nah habis itu belajar Mungkin awalnya masih ngantuk-ngantuk Tapi habis itu Coba rasakan bedanya Itu Mbak Biru udah coba soalnya Dan ini Bukan dari saran Mbak Biru Ini udah saran dari para ulama Zaman dahulu Artinya sudah dipraktekan oleh banyak orang Dan melahirkan banyak ulama-ulama besar Artinya Ini kunci beneran Cobain Mbak Biru cobain itu Sampai sekarang Mbak Biru lakukan itu Ya teman-teman Tuh Mbak Biru biasanya nulis di Instagram Mbak Biru At Biru Kodria Double R double Y Ini kayaknya satu-satunya nama di dunia Mbak Biru biasanya Cerita tentang impian Macem-macem Kalau teman-teman baca Instagram Mbak Biru Yang dilihat jangan fotonya Tapi baca captionnya Karena itu tulisannya Yang intinya Mbak Biru pengen share Karena itu kayak blog gitu Nah teman-teman Tuh Mbak Biru juga nulis di blog Ya kalau teman-teman mau kuliah Dan sebagainya Dan terakhir Kalau mimpi teman-teman ekstrim Ikhtiar dan doanya juga harus ekstrim Ya gak bisa Cuma sembarangan Gak Cita-cita ekstrim Ikhtiar dan doanya ekstrim Ngapain rajin-rajin Mohon maaf saya sedang berjuang Untuk cita-cita saya Sekian dari Mbak Biru Kita lanjut ngobrol-ngobrol ya teman-teman Mohon maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembalikan ke Dek Siti Sama-sama Dek Siti Amin 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 selamat menikmati